Apakah ada pernah mengalami atau melihat misalnya ada orang yang berinvestasi di mata uang kripto ini tiba-tiba kaya mendadak gitu? Banyak bang, yang miskin mendadak pun tidak sedikit. Banyak malahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dewara Channel. Nah kali ini kita akan membahas tentang apa yang sedang trending kali ini. Ada yang mengatakan Bitcoin, ada yang mengatakan mata uang kripto. Dan untuk topik kita kali ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengikut redaksi Blockchain Media.id, Vincent Sius Tepu yang hadir dengan kita langsung dari Medan Sumatera Utara. Selamat malam Vincent, apa kabar? Selamat malam bang, sehat selalu bang. Iya ya. Sukses. Ini kan saya ini belakangan ya, kemana-mana ketemu teman ngomongin uang kripto. Nanti di kantor nongkrong dengan teman ngomongin uang kripto. Jadi ini apakah memang sedang trending ini uang kripto di Indonesia? Ya, untuk Indonesia sangat-sangat trending bang. Dan ini sebenarnya sudah berlaku sejak 4 tahun yang lalu. Hanya saja kan ketika tahun 2020 itu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berskala global dan terkenal itu membeli Bitcoin untuk menjadi bagian dari neraca keuangan mereka. Ditambah ketika bulan Februari 2021, perusahaan terkenal yakni Tesla, pimpinan Elon Musk, itu membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar USD. Jadi tingkat keteratarikannya itu semakin besar di ranah global apalagi di Indonesia. Nah, kalau perkembangan uang kripto di Indonesia seperti apa saat ini? Ya, kalau kita tarik dari hype pertama itu ketika tahun 2013 ya Bang. Saya sebut hype itu kenapa? Karena di tahun 2013 itu sampai ke ujung Desember 2017, disitulah kenaikan harga Bitcoin dan sejumlah kripto lainnya itu naik gila-gilaan. Bayangkan saja ketika Desember 2017 itu harga Bitcoin itu sempat menyentuh di kisaran 9600 sampai 20.000 USD atau sekitar 300 jutaan pada masa itu. Nah, ketika itulah Bank Indonesia mengeluarkan amaran ya bahwasannya Bitcoin itu bukan adalah alat pembaharan yang sah. Yang sah hanyalah rupiah. Dan resiko itu ditanggung sendiri oleh pengguna Bitcoin itu sendiri. Nah, tapi larangan itu kan tidak menjadi halangan bagi beberapa pengguna aset kripto karena kan pada dasarnya sistem kripto ini adalah di luar dari struktur sistem pembaharan nasional oleh BI dan di luar struktur dari pemerintahan untuk urusan ekonomi keuangan yang seperti ini. Nah, dulu kan banyak orang yang ragu atau malah tidak percaya ya untuk berinvestasi di mata uang kripto ini. Nah, kalau menurut Vincent, kapan titik baliknya itu? Sampai akhirnya orang, akhirnya banyak yang mau gitu. Ya, sebenarnya 2017 itu belum ada penampakan soal pertumbuhan jumlah pengguna kripto secara global, Bang. Kenapa? Walaupun di Desember 2017 itu ada satu perusahaan terkenal namanya Chicago Mercantile Exchange. Itu salah satu bursa komoditi paling terbesar di dunia yang berbasis di Amerika. Mereka mengeluarkan produk Bitcoin berjangka untuk kali pertama diperkenalkan kepada dunia. Tapi ketika itu pula harga Bitcoin turun dari level 20 ribu di Desember 2017 sampai ke level sekitar sampai 3 ribu dolar atau beberapa tahun setelah itu. Jadi penurunannya 85 persen sekitar segitu. Nah, disitulah dimulai lagi beberapa pelaku pasar kripto melihat ada potensi soal Bitcoin dan aset kripto lain. Kenapa? Misalnya Bitcoin. Bitcoin itu dinarasikan sebagai digital gold, emas digital. Karena jumlah pasokannya itu jauh lebih langka daripada emas fisik. Dan lebih mudah diverifikasi tingkat ketersediaannya, supply-nya. Kemudian seberapa jauh dia bisa diverifikasi sistem transaksinya. Jadi ada sejumlah keunggulan yang ada di steam kripto ini dibandingkan emas. Sehingga di tahun 2000 bang, kalau bang perhatikan grafik itu, ada arus keluar modal dari pasar emas ke Bitcoin. Artinya orang jual emas untuk membeli Bitcoin. Nah, itu sebabnya ketika selama tahun 2020, emas dunia itu imbal hasilnya tidak sampai 30 persen, sekitar 20 persen selama tahun 2020. Sedangkan Bitcoin itu naik 300 persen. Dan ini untuk kali pertamanya terjadi sepanas darah manusia bang. Emas tidak diapresiasi, tetapi yang diapresiasi adalah kelas aset ini, Bitcoin ini. Nah, sekarang nih dengan kondisi uang kripto yang lagi trending, banyak orang yang akan tertarik untuk ikut. Nah, kalau menurut Vincent, apakah belum terlambat ini bagi orang-orang itu untuk ikut? Dan bagaimana caranya kalau mereka ingin ikut? Ya, soal terlambat relatif bang. Tapi kalau saya sebut cukup terlambat, tidak juga. Relatif, tapi bagi saya, berdasarkan data yang saya punya itu tidak juga. Nah, kalau dari sejumlah kajian sebelumnya, misalnya dari PWC, kemudian sejumlah riset lainnya, misalnya dari Glassnode, kemudian dari MicroStrategy, jumlah pengguna aktif aset kripto di seluruh dunia, ini datanya di Desember 2020 bang ya, itu sekitar 100 jutaan pengguna aktif. Tapi itu yang terdata ya. Terdata dalam arti, di sejumlah excess itu kan ada data dirinya, KTP, segala macam. Itu jumlahnya 100 juta. 100 juta itu terhitung dari awal Bitcoin lahir bang, tahun 2009. Nanti masih sedikit ya dibandingkan dengan... Artinya itu masih sedikit. Sedikit bang. Dengan berbandingkan jumlah aset kripto yang jumlahnya ribuan, kemudian masing-masing aset kripto punya keunggulan masing-masing, termasuk Bitcoin. Jadi bagi saya belum terlambat, tapi ya harus memahami risikonya bang. Karena ini risikonya sangat tinggi, tidak semua cocok bagi semua orang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang? Apakah mempelajari dulu, atau misalnya apakah ada semacam kursusnya, atau seperti apa? Buat orang-orang yang baru mau akan mencoba. Iya. Yang pertama, kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, kenal Bitcoin waktu tahun 2014, termasuk pengalaman teman-teman yang juga sudah lama di ekosistem seperti ini bang. Jadi yang pertama, kita harus mengenal basic dari kripto kuransi itu. Basicnya adalah teknologi bang. Jadi Bitcoin, kemudian kripto yang lain, itu menggunakan asas teknologinya adalah teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain itu sebagai sebuah sistem, piranti lunak, untuk mentransfer objek bernilai secara digital di luar struktur keuangan pemerintahan yang biasa. Dan dia tidak diciptakan oleh negara manapun. Dalam kurung, praktisnya sederhananya adalah, itu adalah uang yang diciptakan oleh komunitas, untuk komunitas. Dan dia berdasarkan, murni berdasarkan supply and demand. Jadi mau gak mau, misalnya kita mau beli Bitcoin nih, misalnya kan, kita pelajari dulu, dari makalah yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008 itu, dia sebutkan judulnya adalah, Bitcoin adalah sistem uang elektronik peer-to-peer. Di situ ada 9 halaman, yang menjelaskan tentang basis dari sistem keuangan desentralistik yang dia rancang. Memang membingungkan di awal ya bang, tapi ada juga beberapa buku-buku, yang lebih sistematis untuk bisa dipelajari. Dan itu saya pikir, wajib belajar teknologinya, basisnya seperti apa. Kemudian nanti soal, ekosistem perdagangannya bang. Karena ada beberapa yang legal, ada yang ilegal, yang gitu kan. Kemudian bagaimana menggunakan wallet, termasuk yang paling penting tadi, selain risiko sangat tinggi, paling penting adalah, manajemen uang ya bang. Iya, iya. Manajemen uang. Artinya uang yang kita anggap, digunakan untuk investasi di aset kripto, digunakan untuk trading di aset kripto, memang adalah, uang dingin. Artinya kan, uang dingin artinya, pemahaman, perlu semacam edukasi juga disini kan. Nah, terkait tadi ngomong soal blockchain. Betul, dan harus komprehensif bang. Jangan takut-tanggung. Komprehensif ya. Nah, kembali ke soal blockchain tadi. Vincent ini kan sekarang pemimpin redaksi di blockchainmedia.id. Artinya ini adalah salah satu bagian dari upaya mengedukasi itu. Nah, latar belakang berdirinya blockchainmedia.id, seperti apa dulu ini? Apakah karena memang waktu itu masih kurang, media-media yang mengedukasi tentang blockchain dan sebagainya? Ya, salah satunya yang seperti abang sebutkan itu. Jadi, itu kami terbitkan di bulan November 2018. 2018. Alasannya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kenapa? Selama ini teman-teman di Indonesia untuk membaca sejumlah kabar berita terkait berkembangan kripto, termasuk bitcoin, teknologi blockchain itu kebanyakan dari media-media asing. Nah, masalahnya warga Indonesia sudah memahami asing kripto, tapi tidak memahami secara jelas media-media yang berbahasa Inggris itu kebanyakan. Nah, kita coba sebentar kita memfasilitasi, termasuk menghimpun sejumlah potensi proyek-proyek terkait blockchain yang datang dari warga Indonesia sendiri juga. termasuk pasarnya esensi indodax, semudian toko kripto dan macam-macam. Dan kami melihat pada masa itu potensi sangat besar bang. Sangat besar. Jadi, karena kami medianya sangat spesifik di teknologi blockchain dan aset kripto, tidak ngomong sektor yang lain, dan ini sektor keuangan, kami berpikir potensi sangat besar. Dan ini terjadi di tahun keempat sekarang ini. Sangat disambut baik. Kalau sekarang, ada beberapa media kira-kira di Indonesia yang khusus niche-nya itu membicarakan tentang blockchain ini. Apakah salah satunya? Secara spesifik untuk blockchain dan aset kripto di Indonesia itu total ada 16 bang. Ada 16 media? 16. Yang spesifik untuk itu. Dan saya pikir ke depan akan semakin banyak. Dan secara tingkat persaingan justru kita bertempur dengan media mainstream. Karena sekarang media mainstream juga di rubri-rubri ekonominya banyak membicarakan juga masalah mata uang kripto ini. Betul, bang. Dan itu terjadi sejak Tesla beli Bitcoin. Itu suas rasa banget itu grafik. Ini faktor Elon Musk-nya itu ini ya. Sangat-sangat mendongkrak ya. Banget, bang. Sangat-banget. Sampai katanya dia baru mengumumkan akan kompres aja itu udah ribut ke pasar itu ya. Iya. Belum jelas aja kabar beritanya masih bias sebenarnya udah persepsinya udah aneh-aneh. Artinya apakah berinvestasi di mata uang kripto ini masih menjanjikan? Kalau menurut Vincent. Bagi saya menjanjikan, bang. Ada banyak faktor. Yang paling utama adalah penurunan nilai mata uang, bang. Dan itu terjadi sejak pandemi diumumkan waktu di bulan Maret 2020. Khususnya mata uang dolar, bang. Kalau abang lihat nanti dengan grafik DXC ya, indeks mata uang dolar. Sejak Maret sampai hari ini, itu hampir lebih 20% kalau saya tidak salah ya. Penurunan nilai dolar itu terhadap mata uang lain. Misalnya Euro, Yen, dan Dora Singapura. Artinya kalau orang Amerika menyimpan dolar sejak Maret, berapapun jumlahnya, pasti nilainya kan berkurang. Jadi, sama halnya misalnya kalau kita menabung dolar di investasi lain yang satunya dolar, kemudian deposito di beberapa bank di Amerika, termasuk menabunglah paling sederhana atau membeli obligasi, ya nilainya nggak seberapa karena ada potensi inflasi yang buruk tahunan di Amerika Serikat. Jadi, orang berangkapan lebih baik masuk ke aset kripto walaupun risiko yang tinggi, tapi imbah hasilnya return itu lebih menarik daripada menabung di bank biasa. Termasuk rupiah, bang. Jadi rupiah kan juga kan lagi turun juga. Nah, dari pengalaman pribadi. Misalnya kalau rupiah gini, bang. Lanjut. Misalnya rupiah kan gitu kan. Rupiah ini misalnya ada wacana kan PPN mau dinaikkan tuh. Menjadi 15 persen kan. Nah, kalau itu terjadi tahun depan kenaikannya, maka inflasi itu akan berpeluang masuk di skala 4 persen. Artinya harga barang dan jasa naik. Naik, ya. Kalau kita naik, kemudian daya beli kita pun rendah. Jadi lebih baik kita tidak beli, tapi masuk ke investasi yang returnnya lebih tinggi. Jadi, orang akan masuk ke aset kripto juga ujung-ujungnya. Apalagi sekarang di cara general, kalau kantor-kantor tidak menaikkan gaji dan sebagainya, bahkan kalaupun misalnya gajinya naik 4 persen pun masih belum menutupi kalau memang inflasinya 4 persen juga. Artinya artinya semakin berat lah sebenarnya bagi para orang yang gajinya bulanan gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Dari pengalaman pribadi Vincent, dari pengalaman pribadi, apakah ada pernah mengalami atau melihat misalnya ada orang yang berinvestasi di mata uang kripto ini tiba-tiba kayak mendadak gitu? Banyak bang. Yang miskin mendadak pun tidak sedikit. Banyak malahan ya. Hampir-hampir imbang bang. Karena kan ini permainannya psikologis bang. Dan murniin hukum rimba berdasarkan supply and demand gitu. Nggak ada ngeremnya bang. Jadi kalau misalnya di saham kan, turun 25 persen, naik 100 persen. Itu orang bursa berhak untuk menyotoh perdagangan. Ini nggak ada. Langsung di ini ya. Langsung dibekukan gitu ya. Dan di mata uang kripto ini tidak ada jam buka pasar dan tutup pasar ya? 24 jam ya? 24 jam, 24 per tujuh selama setahun lebih. Penuh bang. Nggak ada tutupnya, nggak ada berhenti. Jadi ketika kita tidur, harga bisa turun atau bisa naik? Iya, iya, iya. Kita tidur, kita mimpinya naik. Bangun tidur, rupanya turun. Bisa. Iya, karena saya ada keceritaan ya. Aryan cuma nanam 200 ribu, tiba-tiba jadi 6 juta gitu-gitulah. Ada bang. Yang apa, Aryan nanam jutaan juga tiba-tiba anak. Tapi ada yang bilang kalau di mata uang kripto ini, asetnya itu tidak bakal habis. Betul nggak itu? Artinya moral depositnya itu tidak bakal habis. Betul bang, betul. Dalam arti gini ya, nggak jadi 0. Jadi ada kemungkinan itu, walaupun turun besar, ada kemungkinan potensinya untuk naik lebih tinggi daripada penurunan itu sendiri. Jadi, kalaupun ada yang 0, yang habis semua modalnya itu, ketika masuk di aset kripto yang ada tindak pidana penipuannya. Nah, misalnya kan kemarin yang ada di Bandung atau di Jakarta itu yang ditangkapkan bosnya itu kan. Nah, kalau itu penipuan skema ponji, tapi berbalut aset kripto. Memang ada aset kripto yang diperjabalikan, tapi ada akumulasi oleh bos, si penerbit aset kripto itu sendiri. Nah, itu udah pasti 0, karena duit itu nggak bisa diperdagangkan, dan tidak ada market mekernya sendiri. Artinya kalau tetap mengikuti alur yang sebenarnya, artinya masih bisa lah ya, dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Ya, dan di aset kripto sendiri kan, gini Bang, aku banyak sih anggapan bahwasannya di kripto ini mirip judi, kan gitu kan. Ya, kalau kita bilang judi, ada karakter judi sebenarnya. Tapi tidak judi murni kalau misalnya lotre, bola atau pacuan kuda misalnya. Kalau pacuan kuda kan nggak ada grafiknya, Bang. Nggak ada grafiknya, sehingga kita bisa pakai beberapa indikator, kita melihat kecenderungan harganya ini turun atau naik. Tapi di aset kripto itu tersedia. Sama seperti kita menganalisis harga saham ataupun valutasi. Bukan cepat juga ya, bukan cepat, bahkan naik turun itu ya. Iya Bang, Jadi, ada grafik yang mudah kita baca dengan indikator yang sangat sederhana, kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, dan di tanggal berapa kita bisa lihat itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Vincent Susi Tepu, atas waktunya bersama kita di Debarah Channel. Artinya, buat yang mendengar atau yang menyaksikan video ini, kalau masih ada kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tinggal tulis di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan langsung ke Pak Vincent Susi Tepu untuk dijawab. Baik, terima kasih Vincent. Selamat, apa, selamat terus menjalankan blockchain media ID-nya, semoga menjadi barometer informasi-informasi tentang blockchain di Indonesia. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Demikianlah, wawancara kita pada hari ini di Debarah Channel. Sampaikan komentar Anda di bawah, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di kolom di bawah, dan sampai bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax